Dari setelah permasalahan, bertepatan dengan hari ulang ton bankara ke-78, Kapolres Kaur, AKPPE Kobudiman, memberikan penghargaan kepada 28 personil yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik selama ini. Penghargaan yang diberikan oleh Kapolres Kaur kepada anggotanya yakni penghargaan kepada beberapa anggota satreskrim yang telah berhasil menangkap beberapa pelaku pencurian sepeda masalah. Selanjutnya, penghargaan kepada personil sat narkoba yang telah berhasil menggagalkan praktek peredaran narkoba jelis sabu di beberapa tempat di Kabupaten Kaur, serta pemberian penghargaan kepada personil yang telah berhasil memenangkan perlombaan Taekwondo, Kapolda Cup, Momentum, Peringatan Hari Ulang Ton bankara tahun ini. Kapolres Kaur, AKPPE Kobudiman menyampaikan, pemberian penghargaan ini merupakan suatu bentuk atreskasi atas capaian kinerja dalam pengungkapan kasus pencurian sepeda masalah dan tindakan kominil lainnya. Selain itu, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada kepala desa dan masyarakat yang telah bersinergi dalam menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan untuk pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi karena terkait dengan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang kemarin di Sumsel dan juga kami memberikan penghargaan kepada beberapa kades dan juga anggota masyarakat yang memang turut membantu PORI dalam melaksanakan tugas hari-hari. Berapa jumlah yang diberi penghargaan tadi? Berapa tadi penghargaan? Ada yang tahu? 28. Kalau tidak salah tadi ada 28 orang.